Selamat pagi anak-anak kelas 6 Selamat bertemu kembali Selamat belajar pada pagi hari ini ya Namun sebelumnya Mari kita berdoa terlebih dahulu Kita berdoa ya Tuhan terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini Kami boleh kembali bertemu secara online Karena Tuhan memberikan kami pemahaman Kemampuan untuk bisa mengerti Pelajaran panjang hari ini Yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru kami Terima kasih Tuhan Kami serahkan pembelajaran kami Biarlah Tuhan yang menolong dan memampukan kami semuanya Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Haleluya Amin Kita masuk ke bab 7 Anak-anak silahkan dibuka buku paketnya Bab 7 dengan judul Persekutuan dengan Allah Referensi Alkitab kita Kita buka dalam kitab kejadian pasal 1 Ayat 1 sampai 26 Dan Injil Matius pasal 28 Ayat 18 sampai 20 Silahkan dibuka alkitabnya Anak-anak Ada beberapa hal Cara kita Cara manusia Melakukan persekutuan dengan Allah Yang pertama adalah A. Berdoa Ada lima jenis Atau bentuk kita dalam berdoa Yang pertama adalah Doa Doa Ucapan syukur Nah doa ucapan syukur Dilakukan ketika kita Melakukan suatu syukuran Atau terima kasih Karena segala perbuatan baik Yang Tuhan kerjakan Yang kedua adalah Doa syafaat Doa bersama Tentang bangsa dan negara Bisa Doa Bersama-sama dengan orang lain Yang ketiga adalah Doa permohonan Ada pun doa permohonan adalah Supaya kita disembuhkan Supaya kita Diterima di sekolah Dan lain sebagainya Yang keempat adalah Doa pujian Doa pujian ini Adalah Doa yang Dinaikkan Ketika kita Terpesona akan kuasa Dan karya Tuhan Untuk itulah kita memuji Dan mengagungkan nama Tuhan Di dalam doa Yang kelima adalah Doa penyembahan Fokus doa ini adalah Penyembahan kepada Allah Doa penyembahan Dinaikkan untuk Memuliakan Dan menyenangkan Hati Allah Biasanya ini dilakukan Doa penyembahan Ketika kita Mulai Atau memulai Suatu ibadah Dalam Liturgi gerejawi Poin yang kedua adalah Bagian B Membaca dan Mempelajari Alkitab Ada pun manfaat Kita Membaca Alkitab Adalah Satu Mengerti dan Memahami Maksud Tuhan Dalam kehidupan kita Yang kedua adalah Menuntun hidup kita Untuk melakukan Jalan yang baik Yang ketiga adalah Mengajar kita Yang keempat adalah Menyatakan Kesalahan kita Makanya Anak-anak Kita Harus Membaca Alkitab Bukan Poin yang ketiga Bagian C Menghadiri ibadah Di gereja Dan berpartisipasi Dan berpartisipasi aktif Dalam pelayanan gereja Nah ini dia Poin yang ketiga Cara kita Cara manusia Bersekutu Mengadakan Persekutuan Dengan Allah Nah Anak-anak Bagi yang mau Terlibat aktif Dalam pelayanan Kedepannya Yuk kita lihat Bagaimana sih Caranya kita Terlibat dalam pelayanan Yang pertama adalah Satu Mengumpulkan Sumbangan Untuk misi Gereja Nah ini adalah Hal yang bisa dilakukan Yang kedua adalah Membersihkan lingkungan gereja Menyapu Gereja Dan lain sebagainya Nah ini juga Partisipasi kita ya Dalam pelayanan Yang ketiga adalah Menggunakan talenta kita Misalnya Bisa menyanyi Bisa main musik Dan lain sebagainya Itu bisa kita pakai Untuk kita bisa melayani Di gereja Yang keempat adalah Kita membuat Ibadah khusus Misalnya Kita Mendoakan Teman Membuat Satu persekutuan Doa Ya Pada orang-orang yang sakit Berpartisipasi Mengunjungi orang sakit Dan mendoakan Dan lain sebagainya Yang kelima adalah Menjadi relawan Untuk kegiatan gerejawi Ya Kita bisa menjadi relawan Tenaga kita bisa Berikan Pikiran kita Bisa berikan Untuk kemajuan gereja Seterusnya adalah Bagian D Membuat keputusan Yang bijaksana Ada pun prinsip-prinsip moral Kita Dalam memilih keputusan Ya Adalah Adanya Kesederhanaan Prinsip kesederhanaan Adalah menolong kita Untuk menguasai diri Dan memiliki Kesederhanaan penuh Terhadap orang lain Dan lingkungan sekitar kita juga Yang kedua adalah Adanya Kesabaran Nah Penting kesabaran Dalam kehidupan kita Membangun rasa damai Dan tidak Menciptakan Konflik Atau permusuhan Ataupun pertentangan Sabar Membantu kita Menyelesaikan Masalah bukan Yang keberikutnya adalah Kita Rendah hati Ini Penting sekali ya Kita Tidak merasa Diri kita lebih baik Tapi Melainkan Kita Bisa menerima Satu sama lain Yang berikutnya adalah Kebaikan hati Ini menolong kita Memiliki belas kasihan Kepada orang lain Menjalin persahabatan Dan memiliki Rasa empati Dan percaya Tanpa ada persangka Atau kebencian Itu dia Anak-anak yang bisa dilakukan Dalam mengambil Keputusan-keputusan Untuk yang bijaksana Poin yang terakhir Bagian E Bagaimana kita Menjalin persekutuan Dengan Allah Adalah Melayani umat Allah Kenapa kita harus Melayani Alasannya adalah Allah sudah Terlebih dahulu Melayani kita Allah sudah datang Ke dunia Untuk Melayani semua Umat manusia Karena Allah sendiri berkata Aku datang Untuk Melayani Bukan untuk Dilayani Yang berikut adalah Sebagai aksi Atau tindakan syukur Kita kepada Allah Nah ini adalah Sebagai respons kita juga Terima kasih kita kepada Tuhan Allah Yang sudah Menyelamatkan kita Yang berikutnya adalah Semua orang yang diciptakan Serupa dan Segambar dengan Allah Artinya Kita tidak boleh Membedakan Sesama kita Dia cantik Jelek Dia kaya Miskin Dia hitam putih Dan lain sebagainya Dia suku dari mana Kita tidak boleh Membedakan Siapapun umat manusia Di dunia ini Karena kita semua Adalah serupa Dan segambar Dengan Allah Oleh sebab itu Kita mesti Dan harus Melayani Sesama kita Anak-anak Dan mikian dulu Penjelasan materi Kali ini Kiranya materi Kali ini bisa Anak-anak Pahami dan Mengerti ya Tugasnya adalah Kita mengerjakan Anak-anak Mengerjakan LKS Bab 7 Dan bab 8 Ya Kiranya semuanya Bisa mengerjakan Dengan Disiplin Dan tepat waktu Dan semuanya Tetap semangat Pastinya Sampai disini dulu Penjelasan materi Kali ini Terima kasih Sudah mengikuti Pembelajaran Agama Kriston Sampai jumpa kembali Bersama dengan Miss Rosti Tetap semangat Tetap jaga kesehatan Dan tetap berdoa Tuhan Yesus Memberkati